hai oke sobat kita berjumpa kembali semoga sehat selalu teman-teman doa kita bersama amin hai oke sobat video kali ini kita mau adukasi lagi ya buat teman-teman yang menonton eh gimana caranya nih kita mengatasi kalau lampu mundur untuk mobil kita itu tidak menyala ya ini ada sebagai contoh mobil Honda Grand Civic ya sebagai contoh aja karena secara garis besar pada umumnya sama ya teman-teman cara kerjanya untuk lampu mundur Oke jadi untuk lampu mundur ini memulainya kita melihat gimana permasalahannya dari eh misalnya nih cirinya satu lampu misalnya mati nih ya satu satu nyala satu mati misalnya lampu mundurnya tuh biasanya ganti boholam aja udah beres ya tapi kalau dia mati dua-duanya sama sekali tidak jalan dua-duanya Nah teman-teman ikuti coba cara ini ya Nah kita siapkan tes pendesi ini sebagai alat bantu kita ya tes pendesi 12 volt kita temen langsung aja kita lihat ke depan dan teman-teman yang mampir jangan lupa bantu subscribe kalau ini ya kita semangat berbagi hal-hal yang positif yang edukasi Oke teman-teman langsung aja kita ke ruang mesin Hai kita teman-teman kalau misalnya mobil jenis yang sama ya misalnya Honda Grand Civic atau Civic Nova teman-teman tinggal buka aki ini ya supaya lebih gampang kita lihat posisinya dimana tuh sweetnya ya karena ada sweet mundurnya kita cari dulu disitu kalau mobil teman-teman jenis lain misalnya S-Team atau Escudo atau misalnya Toyota Kijang atau apa yang lain lah jenisnya bukan sama seperti ini tetap kita cari yang namanya sweet mundur ya Nah ini kalau mau lebih jelas sih buka aki ya teman-teman sebenarnya supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas tapi kalau mobil jenis mobil yang sama dia disini ini adanya ya ini saya dari sini bisa masih bisa kelihatan kali ya Nah ini disini nih ya adanya di transmisi ya di gearbox nih oh itu ada sweet nah ini nah itu ya Nah ini itu ada sweet mundur nempelnya sudah ditransmisi jadi carinya di transmisi aja oke caranya adalah kita kunci kontak on kunci kontak on ya sampai nyala di sini oke udah nyala ya kunci kontak on kemudian ah tes pendeknya yang satu ini kita jepit di min min aki atau ground ya sama aja di body juga bisa seperti ini nah ini udah dapat masa ya coba tes pendek hidup oke tes pendek nyala nah ini salah satu mesti ada strumnya disini coba kita tes pendek nih salah satunya mesti adus ada arus listrik disini nah ini ada satu ya Nyalakan tes pendeknya nah oke ini ada dua kabel karena jadi salah satu harus ada listrik ini kalau disini enggak ada setrumnya teman-teman cek fius ya atau sekring di box sekring di fius box berarti ada yang putus nah sekarang kalau sini udah masuk gini biarkan kunci kontak tetap on lalu kita masukkan gigi ke posisi air atau mundur ya nih kita masuk air kunci kontak tetap on ya biarkan nah udah masuk air lalu kita ke sweet yang tadi ya Nah harusnya kalau sweetnya masih bagus yang tadinya satu aja disini yang dapat setrum sekarang kedua-duanya ya harus dapat jadi dulu terkoneksi nah ini ya ini tadi enggak ada sekarang udah ada sebelum sana ada ya nih nah ini ya ada ya nyala nah artinya ini sweetnya masih bagus ya kalau disini enggak tembus berarti sweetnya yang rusak ingat ya kalau mati dua-duanya sekarang coba kita ke belakang sini ya kita lihat nah Nyalakan yang ini satu nih udah nyala ya yang ini mati nih kalau gini bohlamnya ganti kalau enggak kepala terminalnya fitting lampunya yang bermasalah ya tapi kalau sini udah nyala gini berarti sweetnya itu masih bagus sweet mundur tapi kalau tidak nyambung tadi pakai test pen berarti teman-teman hanya perlu mengganti sweetnya saja dan masalah sudah selesai Oke teman-teman demikian video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya sampai kita jumpa lagi teman-teman jangan lupa bantu subscribe ya Oke thank you teman-teman bye